bismillahirrahmanirrahim para teman-teman mahasiswa yang kita hari ini mengenai prinsip ibadah karena di dalam materi puliah IK2 ini kita berbicara tentang ibadah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW dimulai dari pengantar kemarin sudah saya kirimkan videonya berkait dengan pengantar ibadah silakan Anda bisa tonton kembali itu ya supaya nanti Anda itu bisa nyambung materinya dengan apa yang saya sampaikan saya ya di tolong diperhatikan dan disimak betul-betul agar nanti ada lagi yang kecil hati ya ketika penilaian memberikan kepada Anda kuliah itu harus serius gak santai sih boleh santai tapi harus serius merjakan tugas yang diberikan ya kepada Anda semua jangan sampai nanti poin-poinnya itu kosong utama ini materi kuliah ibadah ini kalau Anda nilainya C saja itu gak lolos ya saya tolong diperhatikan oke jadi kita berbicara tentang masalah ibadah prinsip ibadah ya pertama ibadah itu tentu memiliki landasan landasan Al-Quranul Karim ya dan sunnah Rasulullah SAW jadi kalau kita lihat dalam surah Al-Bakara itu ayat 21 ya ya ayuhanna suhbudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhi na minqablikum la'allakum jadi kalau Allah berkara dijelaskan wahai manusia sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu orang-orang yang ada sebelum kamu negara kamu bertakwa tujuan ibadah itu adalah takwa apalagi nanti kita bulan Ramadan ya Ramadan ini kan identik dengan bulannya orang yang bertakwa karena hanya orang-orang yang bertakwa lah yang akan mampu untuk melaksanakan ibadah Ramadan dalam surah Az-Zariyat juga dijelaskan dan tidaklah penjadikan jinnan manusia kata Allah kecuali untuk menyembah ini jelas sekali bahwa prinsip dalam beribadah itu adalah mengabdiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala menyembah Allah dengan setulus hati dengan segenap jiwa raga kita bukan hanya bertutur berucap di bibir saja maka seorang mu'min, seorang muslim yang harus betul-betul menyerahkan lahir dan batin menyerahkan seluruh hidup dan matinya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini penting sekali kita ingat ya betul bahwa dalam beribadah itu tujuannya adalah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah kalau kita lihat dalam definisinya itu ibadah diartikan dengan ketaatan dan kemudian Al-Khudu, Al-Zul kemudian Atanasuk ya disini bisa anda lihat teman-teman semuanya hadir pada hari ini yang bisa kita perhatikan ya secara detail ya perbedaan antara bahasa dan secara istilah kalau istilah itu di mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengerjakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya ibadah itu adalah tujuannya mendekatkan diri kepada Allah yang menjalankan apa? perintah-perintahnya maka sholat kita zakat kita puasa kita semua itu harus dilandasi apa? dilandasi dengan ketaatan ketaatan jadi bukan karena hanya sekedar untuk melepaskan kewajiban tapi adalah ketaatan kalau kita taat itu sama kayak jalan raya ada polisi gak ada pun ada gak ada polisi dia tetap pakai helm misalnya yang gak ada pun polisi dia tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas itulah bentuk ketaatan seseorang terhadap suatu peraturan nah begitu pula dengan Allah jadi kita kita selalu mentaati peraturan-peraturan dan perintah-perintah Allah itu karena kita apa? karena kita menyadari bahwa ada yang selalu memperhatikan itu kenapa kita tidak bisa taat benar Allah ya dan rambu-rambu lalu lintas saja kita bisa taat semuanya juga bisa memiliki hikmah-hikmah ya semua peraturan-peraturan yang diberikan Allah itu memiliki hikmah yang memiliki hikmah dalam perintah-perintah demikian pula dengan larang-larang orang-orang yang beriman itu dia akan tunduk patuh dengan apa-apa yang telah di diperintahkan oleh Allah s.w.t bagian ibadah itu terbagi kepada dua ibadah mahdah dan negara mahdah jadi teman-teman kalau ada yang bertanya silahkan nanti kita materinya gak panjang-panjang 30 menit saja mungkin berangkali setelah itu nanti sisanya silahkan Anda diskusi di forum chat ya di dalam e-learning nanti akan saya sediakan forum chat mahdah itu artinya khusus wairu mahdah artinya umum jadi kalau khusus itu dia jenisnya sama kaifiyahnya atau caranya itu udah ditentuin sama Allah ibadah mahdah itu adalah ibadah khusus yang mana jenisnya kaifiyahnya cara-caranya sudah ditentukan Allah dan Rasulnya misalnya jenisnya udah ada dalam Al-Quran misalnya gimana caranya sholat atau puasa itu ada di dalam hadis jadi Al-Quran dan hadis itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan sebagai salah satu cara manusia untuk memahami memahami suatu perintah dengan larangan misalnya sholat sholat ada dalam Al-Quran tapi ada caranya tidak ditentukan dalam Al-Quran rincian-rinciannya tidak ditentukan dalam Al-Quran tapi diada dalam hadis maka hadis itu sebagai pelengkap hadis itu sebagai penyempurna penjelas dari Al-Quran jadi Al-Quran itu keterangannya secara umum saja nah nanti akan dijelaskan kaifiyahnya itu melalui hadis Rasulullah yang kedua Gairu Mahdoh jadi ibadah itu cuma ada dua sebenarnya pertama Mahdoh dan Gairu Mahdoh itulah yang ada di dalam prinsip ibadah itu jadi membaginya ada dua Gairu Mahdoh umum apa saja yang baik dan bermanfaat itu bisa dikategorikan ibadah misalnya belajar untuk ilmu bekerja mengerjakan tugas misalnya kuliah itu semuanya baik dan manfaat dan kalau Anda niatkan untuk beribadah maka dia akan beribadah maka nilainya akan menjadi ibadah tapi kalau Anda nggak ikhlas nggak ada niatkan untuk beribadah maka nilainya sia-sia nggak ada nilainya cuma dapat capeknya saja maka orang yang akan mendapatkan ibadah itu adalah orang yang meniatkan apa yang dia kerjakan itu adalah suatu ibadah ibadah kalau kita belajar niatkan ikhlas untuk ibadah maka dia menjadi ibadah nah dimikian sebaliknya tapi banyak juga orang pekerjaan agama ibadah kelihatannya ibadah tapi tidak niatnya ikhlas akhirnya tidak menjadi ibadah tapi ada orang sebaliknya kelihatannya dunia kerja cuma gitu ya tukang ojek misalnya tukang cendol tukang bakso dan lain-lainnya kelihatannya amal dunia gitu ya pekerjaan dunia tapi kalau dia niatkan ibadah ikhlas karena Allah maka nilainya ibadah maka banyak orang yang kelihatannya banyak beramal banyak beribadah tapi karena niatnya salah maka dia tidak dinilai sebagai ibadah tapi sebaliknya ada orang yang kelihatan dunia saja pekerjaannya kelihatan dunia tapi niatnya ibadah maka dia dinilai oleh Allah sebagai ibadah ini penjelasan ibadah-murah tadi ibadah khusus ya jadi sudah ditentukan Allah SWT secara terperinci jenis dan tetacaranya jadi manusia tidak boleh mengada-ngada dalam perkara ibadah itu misalnya wuduk, tayamum, mandi sholat, haji, umroh semuanya itu sudah ditentukan ada syariatnya bukan manusia yang mengatur tapi Allah dan Rasulnya kalau garumah aduh itu apa ya segala amal lisan perbuatan segala macam yang diizinkan Allah yang baik-baik untuk ilmu belajar, bekerja kuliah semuanya itu adalah ibadah-murah aduh ini sangat simpel sekali nanti dalam soal ujian saya saja ini keluar cuma anda jelaskan antara perbedaan ibadah-murah aduh dan ibadah-murah aduh jadi ibadah-murah aduh itu ibadah khusus kalau ibadah-murah aduh adalah bersifat ibadah umum nah ini karakteristik ibadah-murah ibadah-murah aduh ini memiliki karakteristik hubungannya vertikal kalau cakupannya ibadah-murah aduh itu jadi mengatur hubungan manusia dengan Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang kedua sabit tetap jadi tidak berubah-ubah dari dulu itu teman-teman sholat lima waktu itu sampai sekarang kan tetap lima waktu jadi gak ada perubahan gak ada revisi selagi kita mengikuti sunnah nabi syariat nabi Muhammad s.a.w. tidak akan pernah berubah tidak boleh ditambah-tambah dan tidak boleh berkurang-kurang kurang-kurang kecuali sesuai dengan syariat yang telah ditentukan adanya jama' dan kosor misalnya jadi sifatnya itu kita itu ta'bud kita itu hanya apa namanya ya hanya tujuannya adalah untuk beribadah kita beribadah dan kita apa jalani sesuai dengan ketentuannya gak boleh akal berperan kenapa sih sholat subuh itu dua rakaat karena ada masih ada yang nanya tuh pak kenapa si maghrib kok tiga sendirian aneh kan ganjil kok tiga itu ya kenapa pak kalau ada misalnya sholat jama' dan kosor itu kan ini sebenarnya pertanyaan yang tidak perlu ditanyakan karena ini syariat syariat itu bukanlah untuk dipertanyakan tapi untuk dilaksanakan yang keempat sikap samia'nya wa ta'ana jadi kita dengar dan kita ikuti apa yang menjadi syariat itu kita jalani kita lakukan kita kerjakan bukan untuk kita perdebatkan sekarang kan banyak ya apa-apa didebatkan ada yang kunut dan yang gak kunut diperdebatkan sudah jelas jalil antara keduanya ada orang bismillah di jaharkan dan disirkan itu diperdebatkan karena sebenarnya sudah selesai itu para ulama menjelaskan dan bahkan nabi juga sudah memprotekkan mana yang harus kita ikuti jadi bukan diperdebatkan syariat ini bukan untuk diperdebatkan tapi untuk dilaksanakan untuk diamalkan maka pentingnya kita memahami ibadah ini sebagai salah satu rangkaian yang paling penting dalam kehidupan kita karena ibadah ini kan merupakan nutrisi nutrisi bagi akal dan ruhani kita kalau kita tidak ibadah itu ada sesuatu yang hilang rasanya dalam diri kita ada sesuatu yang tidak enak rasanya dalam diri kita makanya perlunya kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala lanjutkan kalau kakupannya horizontal sesama manusia antara saya dengan Anda misalnya dan alam sekitar itu kakupannya jadi antara kita ini kuliah gimana mudanya ya terserah kita gak perlu Al-Quran dan Hadis kita lihat menurut Al-Quran dan Hadis belajar yang apa itu harus begini kalau gitu nanti susah dulu Al-Quran dan Hadis tidak ada belajar online tidak ada PPT tidak ada melalui Zoom belajar itu dulu kalau kita lihat dilanggar di masjid di tempat-tempat ibadah nah inilah keluasan dari warumah dua itu menyesuaikan dengan dinamis ya dinamis ini bisa berubah-ubah sesuai dengan dengan perkembangan zaman jadi sesuai dengan perkembangan zaman dan tempatnya kalau kita misalnya di luar negeri belajar ya beda lagi mungkin ya kalau kita belajar di sini beda lagi bahkan setiap kampus itu berbeda-beda metode yang digunakan sekarang ini metodenya ceramah Anda mendengarkan saya menjelaskan nah kemarin itu metodenya apa metodenya Anda menonton dan Anda merespon merespon apa yang saya sampaikan dalam video itu nah jadi semua metode itu sebenarnya kesepakatan kita aja sifatnya dinamis tidak ada aturan baku itu namanya berumah jadi bisa dijangkau rasional beda sama tadi jadi kita hanya mentahatnya untuk ibadah saja tapi kalau warumahda itu ta'akul ta'akul itu artinya apa bisa dijangkau rasional rasionalitasnya gitu makulatul makna dapat di dipertanyakan dapat diperdebatkan misalnya kita belajar seperti ini apa alasannya ya mungkin salah satunya adalah corona misalnya ya karena masa pandemi corona ya akhirnya kita diperintahkan untuk via online ya ini semuanya itu memiliki kelebihan ya dan kekurangan tapi dalam syariat islam dalam syariat agama dalam perintah-perintah tidak ada kekurangannya ya yang ada kekurangan itu yang dalam berumahda ini ada kekurangannya ada kelebihannya tergantung nanti situasi dan kondisinya gitu yang berbicara bagi seseorang mungkin senang dengan kuliah online ini bisa santai bisa daring dalam keadaan berbaring bahkan mungkin tidur gitu ya bisa mengerjakan yang lain-lain gitu ya ini namanya kan kuliah online yang upside kemarin saya kan belajar itu dosen sebagai dosen itu itu teman-teman kita dilatih bagaimana bersabar dalam menghadapi mahasiswa satu minggu saya bahkan ada yang 24 jam dalam sehari pelatihan itu dari sabtu ke sabtu saya pelatihan itu materinya pada sehari itu sampai ada 24 jam saya mengikuti materi dan diskusi bagaimana dilatih ya kita sebagai dosen itu cuma Anda lihat di google nanti tulis pekerti berapa jam di situ kita diperintahkan untuk mengikuti pelatihan itu dan salah satu materinya adalah bagaimana dia menghadapi mahasiswa itu di zaman-zaman pandemi dan kuliah online ini bagaimana ya inilah seperti ini ini adalah bagian dari salah satu materi yang saya pelajari kemarin bagaimana cara bersikap dan harus dewasa dan bersabar dengan menghadapi berbagai macam model ya dalam perkulian ini termasuk ya value zoom meeting ini kenapa? karena ini adalah tantangan bagi kita ya itu tadi tidak semua mahasiswa yang senang dengan online atau mungkin bahkan lebih senang offline atau mungkin nggak suka offline karena repot harus ke kampus ya kan harus naik motor harus nyiapin materi mungkin untuk diskusi langsung di kelas kelompok dan lain-lainnya ya harus ada apa namanya waktu yang dikorbankan langsung sementara mungkin ada juga yang senang di kampus offline karena merasa lebih dapat feel-nya chemistry-nya ketika belajar di kampus nah ini semuanya dipelajari dalam pelatihan kemampuan perkerti jadi Alhamdulillah saya bisa menjalankan semua meskipun dalam kondisi sedang mengajar juga ya oleh karena itu teman-teman seminggu kemarin memang tidak ada saya satu pun untuk masuk kelas hanya sekedar mengirim tugas dan video kenapa? karena saya sendiri lagi belajar belajar dalam menghadapi situasi dan kondisi dimana di saat kita harus berhadapan dengan mahasiswa yang tidak kelihatan wujudnya ya tidak kelihatan kampangnya dan orangnya seperti apa inilah bagian dari apa namanya tantangan dalam pembelajaran daring ini atau online ini belum lagi nanti ya hal-hal yang lain yang mungkin tidak bisa kita prediksi ya di luar sana kita sibuk menjelaskan ternyata mahasiswanya tidak menyimak sama sekali atau bahkan ditinggalkan ini adalah bagian tantangan dari profesi seorang guru seorang dosen dan bahkan mungkin seorang pimpinan dari sebuah perusahaan ketika WFH misalnya atau belajar online teman-teman sikap ya sikap kita dalam rumah itu bebas berkreasi bebas berkreasi jadi bebas berkreasi itu meskipun berkreasi bebas tapi tetap harus ya di bawah tentunan syariat gak boleh liar gak boleh liar sekarang kan banyak pemikiran-pemikiran yang liar pemikiran-pemikiran yang ngaco yang satunya yang kemarin juga saya bahas di materi micro teaching atau peer teaching saya itu tentang masalah pernikahan beda agama ini di dalam materi muamalah nanti Anda akan belajar itu muamalah dan disiplin ilmu bahwa banyak sekali sekarang ini kita lihat umat islam ini semakin ngaco semakin ngaur semakin liar dalam berfikir sehingga tidak mencerminkan bahwa dirinya itu adalah seorang muslim ya seorang muslim masa ada pernikahan beda agama dan peresmenya di gereja dan yang menikah itu antara lakinya non muslim perempuannya islam naud tidak sah ya pernikahnya itu sama dengan zina baik kita lanjutkan kaedah usulnya al-asrufila ibadah atau kif jadi pada prinsipnya ibadah itu menunggu sampai datangnya dalil kalau gak ada dalilnya jangan lakukan orang yang beribadah itu adalah karena sesuai dengan dalilnya kalau gak ada dalil gak usah kerjakan buat apa kita mengerjakan ibadah kalau gak ada dalilnya dan gak ada dalilnya itu berarti bukan ibadah kalau gak ada dalilnya berarti bukan ibadah yang kedua pada prinsipnya ibadah itu batal tidak diterima kecuali ada ada dalil yang memerintahkan jadi prinsip ibadah itu ada dalil lakukan ada al-qurannya ada hadisnya lakukan ada syariatnya lakukan jangan cari kan gak dilarang jangan cari yang gak dilarang kaedahnya bukan bukan karena gak dilarang tapi apa perintahnya apa dalilnya kalau ibadah itu apa dalilnya bukan karena gak dilarang kemudian dilakukan bukan itu orang kan banyak kalau gak dilarang gak dilarang kenapa gak boleh dilakukan bukan itu ibadah itu sesuatu yang ada perintahnya ada syariatnya kalau gak ada syariatnya namanya idah mengadang-ngadah orang tidak boleh mengadang-ngadah dalam perkara ibadah gak boleh mengadang-ngadah dalam perkara ibadah kalau misalnya muamalah ya berarti muamalah itu sesuatu yang bertentangan dengan ibadah atau bertolak belakang dengan ibadah jadi al-aslu film muamalah al-ibah jadi kalau muamalah itu kan adalah boleh-boleh saja kecuali nanti ada yang dalil yang melarangnya kalau ada yang melarangnya berarti kita baru gak boleh melakukannya beribadah itu berdasarkan ini ada ijtihad atau mujtahid ini waktunya juga tinggal 10 menit ternyata ini akun saya akun yang gratis ini akun pribadi soalnya pribadi itu berdasarkan dalil dalil itu ada tiga katanya ada ijtihad ijtihadul seorang mujtahid yang kedua ijtiba yang ketiga taklit atau muqtahid nah kita itu yang mana yang paling aman itu ya kita ngikutin ngikutin dalil ngikutin syariat yang ngikutin dalil ngikutin syariat jadi jangan sampai nanti kita tidak memahami posisi kita jangan yang di bawah ini ini kan di bawah ini kan taklit ya orang taklit itu kan ngikut-ngikut aja dia gak ngerti dia gak faham tapi ngikut aja tidak faham dan tidak mengerti apa yang dia ikutin itu taklit namanya makanya ada namanya taklit buta kalau ijtihad atau mujtahid ini ya para nabi para ulama para sahabat itu bisa ijtihad atau mujtahid atau para imam mazhab itu levelnya di sini ada juga sih sebenarnya yang mampu tapi kan berat sekarang ini berat untuk menjadi seorang mujtahid yang tidak di sini kita ijtihad ngikut misalnya orang sholat 11 rekaat tarawih ya udah ikutin udah jelas kan dalilnya itu gak perlu kita nyari-nyari dalil lagi udah jelas ya sudah ma'ruf dan masyur kalau orang taklit itu kan sesuatu yang memang tidak ada dalilnya diikut-ikutin dan dia gak faham itu apa yang diikutin taklit namanya taklit buta orang yang tidak faham apa yang dia ikutin kalau ijtihad itu orang yang faham ada dalilnya namanya itibak itibak bin nabi ikutin nabi nah ini tadi ya berumah dua itu al-asul fil asya' al-manfa'ah al-ibaha ya al-fidhurra al-harumah pada prinsipnya segala sesuatu yang bermanfa'an itu boleh dan yang membahayakan itu haram jadi kalau ada sesuatu perbuatan yang baik maka lakukan tapi kalau membahayakan maka itu jangan dilakukan haram hukumnya ini berbagai macam ketentuannya lah yang bisa dilihat disini jadi artinya apa mau ucapan mau pikiran mau perbuatan apapun kalau dia buruk maka dia itu haram itu pun bentuknya bukanlah ibadah syarat diterimanya ibadah nah ini penting nih ibadah ma'aduh itu pertama niat ini prinsip pertama nih niat ikhlas orang itu ibadahnya gak diterima kecuali ikhlas lihat surah Al-Kahfin Al-Baynah juga ada dalilnya ya niat yang pertama sorry ya berarti yang sesuai dengan tuntunan dulu berarti prinsip ibadah yang pertama supaya diterima itu adalah sesuai tuntunan Rasulullah Al-Quran dan Hadis kedua niatnya ikhlas karena Allah ini dalil-dalilnya ya nanti mungkin akan saya tanyakan juga nih dalam forum chat ya nanti silahkan dibuat forum diskusi ya setelah ini ini materinya saya 30 menit saja jadi silahkan lanjutkan di kolom chat nah kemudian yang berikutnya ya kalau rumah doa itu baik dan manfaat bagi kehidupan manusia maka itu boleh dilakukan tentu niatnya juga karena ikhlas ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala jadi pada prinsipnya yang kedua itu sama-sama ikhlas ya baik mahadah sama-sama ikhlas maka dia akan bernilai ibadah ya kalau yang pertama ada tuntunan yang kedua baik dan manfaat yang mahadah itu ada tuntunannya dan yang wa'iru mahadah itu ada manfaatnya baik dalam kehidupan manusia maupun kehidupan lingkungan yang lainnya nah lawan daripada ibadah itu adalah bid'ah orang yang mengada-ngada dalam ibadah itu adalah bid'ah mengada-ngada asya'ul muhmus tahdas jadi sesuatu yang mengada-ngada sesuatu yang baru jadi kata abud lillah bima laysa alaihin jadi dia beribadah tapi tidak ada tuntunan atau contoh dari nabi ya tentu beribadah ini kan ibadah mahadah maksudnya ya jadi orang gak boleh sholat ngarang-ngarang gak boleh sholat ditambah-tambah dikurang-kurang gak boleh haji di karang-karang atau di rubah-rubah gak boleh kenapa? karena itu bertentangan dengan syariat ya hukum bid'ah itu dolal ya jadi ada dua hadis itu jadi barang siapa yang mengada-ngada dalam perkara ibadah ya ibadah mahadah itu maka hukumnya bid'ah tidak boleh tidak diterima oleh nabi bahkan bukanlah dari golongan kami jadi ibadah itu harus jelas hukumnya syariatnya tuntunannya gak boleh kita mengada-ngada dalam ibadah misalnya rajab dan syaban itu kan banyak sekali bid'ah-bi'ah yang dilakukan oleh umat islam ya sholat nisbu syaban lah itu sebenarnya gak ada dalil sahih dari nabi tapi ada orang yang mau sholat di malam nisbu syaban ya silahkan tapi tidak ada yang khusus gitu ya apalagi mohon maaf nih baca yasin misalnya 30 kali di malam nisbu syaban itu juga tidak ada syariatnya yang jelas hanya kebiasaan-kebiasaan dan tradisi-tradisi umat islam saja ya katanya biar berkah gitu justru di belar-belar kita di banyak ibadah kan gitu ya ya tiap malam baca quran gitu ya kalau bisa kita khatamkan gitu jadi ini perkara-perkara yang tidak ada landasannya dari nabi maka itu termasuk bid'ah atau tidak diterima ditolak ibadahnya makanya ngapain kita capek-capek susah-susah kita beribadah tapi gak ada tuntunannya lakukan aja apa yang sudah ada tuntunannya lakukan saja apa yang sudah jelas perintahnya gitu ya itu aja masih banyak kita keteteran dan kedodoran dalam melakukan ibadah tersebut nah semua bid'ah itu sesat ini juga berbagai macam perbedaan lah ya pendapat ulama tapi artinya apa semua bid'ah yang sesat itu bid'ah yang dolar tadi ya memang tidak ada dalilnya tuntunannya tapi ada ulama membagi pada dua ada bid'ah hasanah dan say'ah atau dolalah bid'ah hasanah itu memang sesuatu yang tidak bertentangan sama nabi adanya laptop hp komputer media dan lain-lainnya alat transportasi dan lain-lain itu sebenarnya bid'ah juga tapi kan bid'ah yang masuk kepada yang hasanah tapi sebenarnya ulama lebih menekankan bid'ah itu kan sebenarnya perkara-perkara ibadah kalau ada mengadang-adang dalam perkara ibadah maka itu bid'ah tapi ada juga ulama membaginya pada dua hal yang masuk kepada tidak hasanah tapi tidak perkara ibadah bukan perkara ibadah kemudian bisa i'ah itu kan itu tadi yang memang di zaman nabi gak ada bertentangan dengan Al-Quran jadi mengadang-adang dalam agama tidak ada landasan tidak ada dalilnya tanpa dalil atau ada dalilnya tapi mengadang-adang maka itu bid'ah yang dolar oke teman-teman ini simpulannya satu menit lagi ibadah itu sesuai dengan tuntunan kalau dia tidak sesuai dengan tuntunan makanya bid'ah dan kemudian kalau ibadah yang sudah sesuai dengan tuntunan itu berarti dia dimakbul diterima oleh Allah tapi kalau dia bid'ah tidak sesuai dengan tuntunan maka dia ditolak makanya kesimpulannya jangan kita melakukan ibadah yang tidak ada tuntunannya oke teman-teman semuanya para hadirin yang saya hormati itu saja mungkin barangkali mengenai prinsip-prinsip ibadah prinsip-prinsip ibadah dalam Islam tentunya ini menjadi landasan sangat mendasar bagi kita sebagai mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis bahkan di Universitas Bumat Jakarta itu mungkin barangkali terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan dan silahkan Anda tulis di kolom forum chat ya saya akan kirim disitu nanti ya pertanyaannya dan silahkan di tulis gitu dan dijabarkan oke itu saja barangkali kita akhirin dengan Alhamdulillah dan saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Terima kasih Pak terima kasih ya ya itu silahkan Anda lanjutkan di e-learning ya pekilihan kita cukup sampai di sini kita tutup ya